Halo semuanya, selamat datang lagi di channelku Rizky Fernando Batubara Nah oke, pada hari ini, di hari Minggu Kita itu sama Alfred, kameramen kita ya kan Mau ngeliput acara nantiestyle.id Nah jadi dia itu acaranya itu kayak acara-acara anak mobil Tapi dia yang 90an gitu Namanya juga udah nantis kan Jadi dia mungkin nanti disitu juga mobilnya banyak yang tahun 90an Dan kemungkinan juga gaya-gaya anak-anak yang datang kesitu mungkin Ya, gaya-gaya nantis ya mungkin Cuma nggak tau juga Pokoknya, ikutin terus Ini kita lagi meluncur ke lokasi Gas! Nah oke, jadi kita udah sampai di lokasi parkiran perpuspakaan Tusu Nah disini aku udah di samping kiri kanan, depan bakang ini Ayo jumpa kapan yuk? Kami di Medan? Nggak sih sebenarnya Samping kiri kanan sama depan aja Udah banyak parkir mobil-mobil yang nantis kan tepatnya ya Nanti kita keliling-keliling bareng Sonu Pak kita sekalian keliling-keliling bareng ya Sekalian kita review, kita interview mobil-mobil yang menurut kita cakep dan menurut kita keren Oke Oke, jadi sekarang aku udah bersama partner Kakula ceritanya Siapa boleh jelaskan nama ini siapa? Nama aku, Rizky ya kan Jadi kita juga ada sama Sonu Ya, jadi kita berkata-kata-kata sebuah Kita berkata oleh Borussia Kolaborasi di event-nya 60 Style Edi Pak ya Akan membahas semua mobil-mobil Keren Kota Medan Yes Mulai dari mobil rental, mobil apa, semua segala macam Mobil rental, mobil sewa Kita kupas semua disini Kita kupas duntang ya Pokoknya kita gas terus Kalau bisa ada orangnya, Pak Dan nanti kita bakal bertanya sama pemilik mobil Apakah mobil ini ada BPKB-nya? Apakah ini mobil bodong? Kita bakal mengupas semuanya Pajaknya macet itu enggak? Yes Apakah dia hidup hanya dengan gaya untuk melihatkan ke orang-orang saja? Tapi kantongnya kering Atau kalau dia memang mampu? Kita bakal lihat hari ini Pokoknya kita keliling terus ya Oke Ikuti kami Ini Pak, ada mens ini Pak Nah di sini-kering bisa lihat di sini ada mens ini Nampak kan mata kalian itu Warna gray, warna gray Warna, mati kok Ada owner-nya Pak Wow, owner-nya sangat tidak layak ya Kayak mobil kayak gini Ya kan? Oke Mobil tua, tapi owner-nya masih muda Pak Owner-nya masih bang boleh tahu umurnya berapa? Boleh kasih tahu namanya Bang? Nama lengkap Walaupun orang enggak open kali Bang? Kan gitu yang penting kasih tahu aja Nama BJ Oke silahkan di buat bencara ya Silahkan di buat bencara dulu Namanya siapa Bang? Namanya BJ Kalau on kawan di Youtube mungkin udah kenal lah Kak Olek Kenapa gitu? Kan kita udah pernah review Pespa Oh iya Oh ini kawan-nya rupanya Ya ini dia BJ Jadi dia acara 90 style ID ini BJ lagi bawa Mercy Coba jelasan dulu sih Jay, kenapa kau harus beli mobil tua ini? Kenapa kau harus beli ini? Apa semua? Apa semua? Apa semua? Pertun Mercy itu beda di kelasnya Wow, kata-kata yang sudah pernah saya lihat Mercy itu beda di kelasnya Wadaw Macam betul kali kok Silahkan silahkan, langsung Terus terus Ini tahun berapa ini? Tahun 92 Tahun 92 ya? Boxer Boxer Akun kurang paham sebenarnya mengenai Mercy Mercy ini Udah bang? Ya terus Udah Apa lagi? Apalagi itu lah Tahun 92 tadi ya? Iya Ini dijual ini? Jual Dijual Pak Ini kalau rasa aku ada yang kurang nih Apa yang kurang? Kalau enggak dipinjam sama kawan kurang nih Kalau dijual berapa ini? Kita ambil Sono langsung? Kalau menurut dari abang lah Apa sih kelebihan Mercedes-Benz yang abang gulakan ini? Oh Ada kegiatan Sono kan Oh kan Mercedes-Benz juga Enggak kan beda bang Oh Sini kita harus Misalkan pencitraan Kita harus menunjukkan kalau kita coba Enggak ada apa-apa Enggak tahu yang ada masalahnya Apa itu? Apa itu? Kenapa harus ngambil Mercedes-Benz? Kau memang jauh-jauh kayak gitu Ini setengah badan kan? Jangan nanti cuma mata aja yang mozorot Mbak betul kan? Kau juga? Udah betul Udah bosan main Jepangan Oh udah bosan main Jepangan Oh udah bosan main Jepangan ya? Jangan kali ya Kalau dari kami lah sebagai pecinta otomotif juga Intinya Posisikan kantongmu dengan gayamu bang Kan gitu? Itu yang paling harus Jangan kita masih kosong rupanya yang kita naik kayak gini bang Kan gitu Isi minyak penceng apa ya kan? Masih sininya 75 Kan baru itu bang Kita harus menguasai pasar dengan gaya kita Kan gitu bang Gaya isi 25 Karena jujur bang Aku udah mulai ajak bang Aku mulai ajak juga pake kayak gini Pertama aja Gak lucu loh Gila aja Oke kita bakal kembali ke mobil mulai ya Disini Nah ini kawan muncul ini ya? Ini adalah salah satu mubicon terbaru Pemilik terbaru? Pemilik terbaru? Merci nih gila Ini lambangnya baru dipasang Mubicon terbaru Orangnya mana nih? Ada orangnya? Riz Riz Pemilik mobil tolong Gak usah Lagi minum dia lagi Ya silahkan kepada pemilik mobil minum dulu Ini daunnya apa ya? Ini Bang ini minum koper terbaru bang? Bukan Jadi? Boleh dijelasi bang Setelah nanti pesan-pesan berikut kami dari sana Boleh bang jelaskan Ini Merci? Merci Mini Merci Mini Tahun tujumpat Tahun tujumpat ya bang Ternyata ini bang Gak banyak biaya bang? Seukuran boleh kayak gini Oh seukuran boleh kayak gini dia Berapa puluh capek ini? Puluhan juta tuh ratusan juta ini bang Dua pulihnya puluh Tidak Gila ya Masa ada cuan ya Si jauh ini bang untuk kebutuhannya masih terikuti bang ya Kebutuhan abang sendiri yang kurang kayaknya Iya betul Ada semua uang untuk mobil bang Untuk mobil Iya Iya kan Ada duit Mobil Mobil Tapi apa udah nikah belum? Bener-bener syukur lah bang Bener-bener 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 Oke one thank you bang ya Oke Oke Pokoknya modip itu sesuai lancong aja Berarti kalau misalkan kalian mau modip mobil itu sesuai kemampuan ya Iya jangan Jangan memaksakan Jangan sampai menggadeh Jangan sampai menjual Karena itu bukan hal yang baik Iya Nanti udah untuk modip mobil dia Terus tiba-tiba nggak bisa lagi membayar tebusan gedean Tapi kan banyak anak jaman sekarang Kalau untuk Langgar kan ya? Langgar kan ya? Kan banyak anak jaman sekarang gitu Untuk mengikuti style dan kawan-kawan semua Mau modifikasi mobil Gadeh ginjal semua Mak Kalau Gadeh ginjal kan dia apa? Dan di sini sebelah kita ada mobil Honda Cess yang Bisa dibilang di sini cuma satu boy Dua GD3 kan? Iya Honda lama kan? Tidak tahu pak Belak-belaknya Belaknya ini pakai dengan spider Envy spider Envy spider Envy spider Terus Ada kawan-kawan aku juga ada Pela kayak gini Tapi bukan itu Envy speaker dia kalau nggak salah pake Ya ada kawan lagu Kawan dekat juga Kan itu orang nggak? Ah sudah baru nih nggak? Pakai envy spider Tidak tahu Tahunnya tahun berapa mobilnya Tidak ada di sini Ini Honda Cess ya? Honda Cess ya? Inilah Unerasi pertama pak Gen 3 Gen 3 Berarti kalau dihitung dari sekarang Itu Dia sudah ada berapa ini? Berapa gen? Ini yang pertama Gen 1 Gen 2 Gen 2 itu dia G8 G8 Baru Gen 3 GK5 Cuman sekarang Honda Cess itu Sudah nggak produksi lagi Alasannya Tidak tahu alasannya Bukan orang dalam Masa itu biar kawan-kawan semua tahu gitu Coba kalau tanya lu Kau telepon sekarang Sudah aku kan datang rapenya Si Honda Cess itu apa? Apa? Untuk nggak memproduksi lagi itu apa? Tidak tahu Mungkin sudah bosan orangnya ya Ini Perio ya? Ini GT tadi Ini Perio pak Perio 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 Oh iya Perio 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 Aku sudah lama kali nggak Nggak main-main Ke acara potes mobil Jadi agak-gak bingung sikit Jadi Banyaknya anak-anak Dia Brio City Car Cuman dia pakai apa itu? Apa namanya dia atas-atas itu untuk para-para Ya ini apa Gerja Apa namanya? Jendela mohon jangan jaga Ya gerja maksudnya Ya kan kita kan Apalah otomotif ini Kau tahu Beli Kau tahu Pinter namanya itu diramayana kayaknya ini donernya mana pak? pasalnya ada doner ya kemarin abang beli diramayana bonekanya berapa pak? ini beli satu gratis satu beli satu gratis satu pak buy one get one beli dua barang dapet pelak boneka apa tipe model pelaknya bang? model boneka gak ada jenis-jenis apa bahasa kerennya gak ada gak ada bonekanya gak ada boneka gini tapi keren banget ini mobil sportnya mobil sportnya keren kali betul lah mobil sportnya nampak nih bang ini spek-speknya bisa ditansikan dari interior interior rekaru ya bang ya rekaru itu semua pake energi setir itu dia puji seketeng ada gitu ada gitu ya dia kan segera main putar gitu bang pas segera main putar gitu bang mesin bang kayak mana bang mesinnya? mesin standarkan aja bang mesin masih standar bang tapi balik tambah ini standarnya belum power steering eh P81 ini gak ya bang? tapi ini udah power steering ya bang? habis berapa kemarin bang bangunnya? atau membeli udah jadi? belum bahan kemarin jadi kalau poroknya ada beda apa bang? apa porok? kalau pespa kan ada poroknya nah beda itu mobil kita di power steering bukan? bukan beda jadi kesimpulannya bang build notebook iya kan? kita bangun bukan beli jadi iya itu baru seder bahan ya betul oke sport lah bang tapi belum jumpa gak makan ya waktu bangun ya bang? ada asam lambung lah ya ada asam lambung lah ya kemarin terus ya yang berapa lama mau pakein bang? ini udah berapa? ada lah 6 bulan bang? pajak dibayar kan? pajak amat thank you bang ini siapa lamanya bang? agi bang? bang agi yang bagus bang agi pake emang kalau diikuti semua mobil orang ini dirip dulu keringat kita emang keringat orang ini ya senyum-senyum kami yang sisa bingung mau ngomong apalagi ya kan? kalau kita oh sebenarnya itu ada yang keren tadi pak warna putih lensa yang ambil mencuri mata awak yang putih? yang putih apa yang hitam? dua dua semua itu tapi orang itu kayak gak ada pak nah jadi dari tadi aku udah keliling-keliling ini yang pengambil sesuruh kali aku ngeliatnya pokoknya lah ada juga unit ini di depan ada F4 warna hitam ada aku tau gak tau nih? EK1 atau EK3 atau EK9 takut peratuh aku gak tau itu juga ada F4 tapi yang ku dengar yang F4 pertama kali di Medan ini yang warna hitam ini cuman di sini lagi gak ada ownernya jadi jangan setiap tanya pokoknya mantap lah lah dari pelak dia pun juga udah pake melak MP terus yang EK ini udah pake pelak MF8 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 ya pas MF8 terus udah pake ban Arpan Neopa kayak style ku ini kali sih nanti suatu saat kalo punya uang kita belanja terus belanja kayak gini ya Fred ya kita lanjut jalan lagi banyak sih sini cuman ini dari ujung sampe ini warna kuning ini satu gerombolan semua teman-teman juga nah jadi disini pun kita lihat ada mobil yang aneh juga dan aku tuh nonton di Indonesia ada beberapa ini ya kita lihat ya ini ini aneh kan aku buat pertama kali lihat mobil ini tau 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 ini juga GGS GGS mau gelapin ya Holden bang ah Holden ini ada mobil Holden warna kuning thank you ya bang Holden Premier bang Holden Premier bang Holden Premier abang yang mau bang kawan kawannya abang beritahu semua jenis ya ini ada Holden Premier berarti sebelahnya juga lagi kayak ini di Amerika ya bang ya Amerika wah itu mobil apa jenis ya bang itu mobilnya apa jenis ya bang itu mobilnya tapi memang monster gitu deh monster gitu bang jadi kebetulan apa ini ada orang mobil ini dah bang ya satu komunitas satu komunitas namanya bang iya ini tadi Holden bang ya Holden apa namanya bang ini Holden Premier juga mobil yang aneh yang pernah boden bang mobil dari Amerika ini bang ya setiap Rolex ya di sini bang scotchlet 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 jadi sebenarnya scotchlet unik ya bang ini satu sama di Indonesia bang atau di tiga kalau di Meden ya satu tapi nggak tahu di Indonesia sekarang ya lanjut lagi ini sudah kirimnya mungkin aneh juga ada mungkin apa ya bang Chevrolet juga sih bang tapi Chevrolet juga karena apa bang ya ini awak lihat banget cuma di GTA ini bang iya 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 ini punya Om Sanjaya temannya bang iya keren ya warna biru pulang lagi kan cakep lah misalnya dari Jakarta nih dari Jakarta bang ya ini 350 maksudnya apa bang cc 3500 oh ini cc 3500 itu boros sekali bang ya boros bang luar biasa boros ya ini 4 banding 1 4 banding 1 gila kah 4 banding 1 bang ampun lah kita lampu merah aja nunggu lampu merah ke hijau lagi abu satu aku ah iya ya 31 liter lebih 3500 cc pak ya iya kan aja udah iya kan aja kan sampai dengar kali ayo kita jalan lagi ayo kita jalan lagi jalan lagi kita lihat lagi mobil mobil yang lain kita mau lihat mobil mobil tapi memang yang paling langka disini tuh cuma satu mobil yang gak ada ya apa legend yang sebelumnya apa legend ya ini juga ada mobil aku juga gak tau jenis mobil ini ini apa yaa ini yang paling banyak kan ini jadi mobil holder-holder pembayang sih cukup dirasakan maksudnya rapi kali bersih kali untuk buat bolu gulung itu ini untuk buat bolu gulung keren keren cakep ya tapi rapi kebangunnya ini orang abang punya mobilnya bang iya 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 ini orang abang punya holden gak percaya kami uang lewat juga oiya sehat mobilnya mana ini ini mobil om wucer banyak kenal juga lubang lumayan depan wow sekolah ini holdennya ya tahun berapa ini holdennya om tahun 82 ee tahun 72 sorry 82 antov inget antov di rumah dia 172 yaa, 172 eh, lu juga ya bro aduh bro garrrg 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 yang ini, bukan yang ini gak ada yang ini mau buat bolunya ada 11 tahun ngebangun ya ngebangun 11 tahun, gila ya dari pacaran sama anak ini sampai anak tiga baru bisa dipakai mobilnya kemarin om Huncho 6 tahun di jumpa kakak di beras tagi di beras tagi jadi om Huncho main juga sama motor main mobil juga main holgen bang Deddy juga lho main di katangso ini gak keburu tadi pagi karena gue baru bangun tidur jam 10 iya pula ya ilang lah padahal mau dapet piala tadi pagi tuh menangin tadi menang enggak menangin kalau bangun tidur tadi oh iya ya gak enak juga sebenernya bawa keliling dulu om Huncho siap, oke bro kita keliling-keliling lagi ini D E E E E E B C tidak ini juga Holden Holden banyak kali sini Holden Holden ini juga ada Holden tapi ini belum dibangun sepertinya payah gila 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 kita tebak tahun berapa iya baru masih tebak-tebak gini aku ini kalau kayak gini tahun capek kan lah angkanya angkanya tahun berapa ini tahun 75 tahun 75 tahun 75 ini yang punya duitnya gak ada tapi mau bergaya om yang punya om ya ini memang obi mobilnya ada berapa unit juga ya kan om ada berapa unit juga tahun 75 sama bang sama bang sama ini masih bahan om ya masih bahan jalan jalan nanti dibangun lagi yang kedua omnya ada dua Holden ya itu juga om ya itu punya kalau kita juga ada dua teman saya berpikir punya om makanya itu diindul lah om ini anak Holden ada Holden juga warna merah banyak jadi bagian belakang sini anak Holden Holden semua lah anak Holden anak Biawa anak Keong semua pada hadir sini ya anak lintah semua ini ada di Genio jadi kalau kau lagi sebagai pesita otomotif apa tanggapan untuk anak-anak otomotif keren karena ini kan baru tangan kau tangan kau jadi pertama kali disini acara di Medan baru ini Pak ada gini jadi rupanya anak Medan ada juga gila gini Pak yang kita pikir cuma yang alah anak Medan pasti mobilnya standart-standart tanda banget gitu yang ternyata anak Medan mobilnya keren-keren kali guys kalau mau KAE jelek rupanya mobilnya keren-keren kali itu paling utama kan dan di sebelah sana ada mamak gue tuh lagi foto gue dari jauh itu mame gue ini mame gue lagi fotoin gue dari jauh kita jalan lagi ini 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 ada Civic Nova kalau Honda Honda mungkin masih bisa ngomong lah dengan hafal lah ini ada Civic Nova juga tau gak tau itu juga ada SD Lo enggak kak deh ini eka satu eka satu eka satu eka kanan gak tau tinggal tanya orangnya ini tipe eka berapa ala ini ada Jadio juga banyak beralih kalau ada periode juga ini yang mobil-mobil tua lah takut lah kalian semua sini-sini nah oke jadi aku lah tunjukin ke kalian-kalian semua mobil-mobil yang lagi main di lantiestyle.id untuk segitu aja nanti kita lanjut lagi videonya kalau ada event-eventnya gini lagi jangan lupa subscribe channel aku klik like dan klik share videoku ke teman-teman sekalian semuanya aku di-sigip kanan anda buat ubarah mengucapkan terima kasih bye